Sempat viral di media sosial pemberitaan adanya bentrok di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari 2023. Para karyawan diketahui merupakan bagian dari PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI. Pihak polisian telah membantah isu bentrok TKA versus TKI di PT GNI. Tapi Tumas Polda, Sulawesi Tengah, Gombes Didik Supranoto menjelaskan konflik di Biju karena adanya permasalahan antara karyawan dan perusahaan. Menurut penjelasan Didik, sejumlah pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional mengajukan beberapa tuntutan kepada perusahaan. Tetapi tidak semua tuntutan disetujui oleh perusahaan yakni tuntutan meminta diaktifkannya kembali pekerja yang telah diputus kontraknya. Didik menyampaikan, di tengah proses mediasi antara PT GNI dengan Disnaker Morowali, para pekerja telah mau kokerja kemudian melakukan tindakan anarkis. Dalam insiden ini, satu TKA dan satu TKI tewas. Selain korban tewas, ada 69 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian.